Halo sebelumnya bertemu lagi dengan judi, bukan nama selamat sekitar dari Jukulis Indonesia Di video kali judi bakal coba bahas ya untuk si update banlist yang ada di Master Duel Nampaknya emang Master Duel ini akan update banlistnya itu sebulan sekali ya Karena memang sekarang dari segi update kartu barunya juga sebulan sekali di Selection Pack Di sini seperti biasa untuk Master Duel itu langsung semuanya muncul ya Jadi biar dari segi tampilan bagus seperti biasa judi bakal coba bahas dari websitenya Master Duel Meta aja Jadi di sini ada cukup banyak kartu yang jadi semi-limited Ya seperti biasa ya berbeda dengan di TCOCG biasanya judi sekalian untuk reaction Tapi kalau di sini sih karena ya kayak gini udah muncul semua gak bisa di reaction Oke jadi ada 3 kartu ya Ya cuma ada 3 kartu yang menjadi semi-limited asalnya unlimited Ada long yuan terus kemudian ada branded opening dan juga ada fluanderies and the magnificent map Ini adalah pilihan-pilihan yang oke sih menurut judi ya walaupun semi-limited doang Karena geli-geli sih terutama untuk si opening dan juga si magnificent map Untuk si long yuan sebenarnya untuk TCG OCG gak pernah tersentuh sama sekali Bahkan sekarang ini masih unlimited ya baik di TCG maupun OCG Karena dari segi jamannya juga memang sudah kelewat banget Walaupun memang si long yuan ini merupakan salah satu kartu Sword Soul yang oke ya Karena kita bisa menggunakan si long yuan ini untuk manggil reng lagi Synchro level 10 misal kayak Baron Devler Atau kayak synchro level 10 Sword Soul lainnya Sekarang kan ada 2 ya untuk synchro dari Sword Soul Nah cuma sih memang kalau menurut judi pribadi sih ini tidak terlalu mengganggu sih ya Kalau misal mau sikat Sword Soul sih sebenarnya gak terlalu harus disikat 10Y-nya paling ya Karena kalau misal kita lihat di ya kita coba lihat data dari metanya Yang ada di dualist meta juga eh dualist meta Master dual meta juga disini tuh adalah Sword Soul 10Y Dan yang jadi core utamanya adalah si 10Y Sedangkan Sword Soul itu ya memang masih dibawa banyak ya Semenjak si Halky Fire Breaks itu sudah di Forbidden Tapi mainnya lebih banyak di 10Y Jadi si start komu itu lebih banyak di 10Y baru ke Sword Soul Jadi kalau disikat 10Y-nya Sword Soul-nya sih lumayan melompom ya Kalau misal dibandingkan dengan arketab-arketab yang sudah muncul setelah Sword Soul Bahkan kayak di TCG OCG pun bahkan sempat si Emergence itu di SEMA Limited di OCG Tapi ya karena memang sudah lebih banyak yang lebih oke dibandingkan dengan Sword Soul Sekarang juga akhirnya dilepas kalau gak salah ya Kita coba cek aja Sword Soul Ya sudah dilepas si Emergence di OCG Asalnya dulu sempat SEMA Limited Oke dan untuk Opening sendiri Ini juga sempat kejadian di OCG Sekarang sudah Limited Tapi sebelumnya itu di SEMA Limited Dan ketika si Branded Opening ini di SEMA Limited pun Sebenarnya tidak terlalu mengganggu dari deck Branded sendiri Karena Branded sendiri tidak terlalu butuh banget tentang si Branded Opening Walaupun Opening ini merupakan salah satu kartu yang bisa dibilang sebagai combo starter Tapi berkurangnya satu kartu tidak akan mengurangi si efisiensi dari si Branded itu sendiri Karena kita bisa search Branded Fusion menggunakan Alubert Dan kita juga bisa pakai si Spree Guns Kit ya Jadi ada lebih banyak cara untuk bisa mengakses si Branded Fusion Branded Opening 2 gak terlalu masalah Bahkan di OCG sebelum menjadi Limited Itu Branded masih jadi top deck pada saat itu ya Sebelum akhirnya Sprite menyerang Dan di OCG sendiri Limited ini kayaknya baru-baru ini ya Jadi kayak baru di Limited Setelah kayak udah ada Sprite, udah ada Tier Lampus gitu ya Karena memang Tier Lampus sendiri kadang menggunakan Branded Makanya mungkin waktu itu Branded-nya disikat jadi Limited Tapi ya gak apa-apa Kita lihat aja Tapi kompetisi tidak akan terlalu membuat si Branded jadi turun banget Ya mungkin dia akan tetap menjadi Tier 1 gitu ya Tidak akan terlalu kalah dengan yang lain Dan disini pun ada Fluhundress and Magnification Map Ini juga adalah salah satu pilihan yang baik ya Untuk disikat di Fluhundress Bahkan di OCG juga sudah menjadi Limited Tapi ini baru-baru ini ya Memang agak aneh kalau pas di OCG itu Karena Fluhundress ini udah ketinggalan zaman banget sebetulnya Ketika di Limited Tapi ini merupakan satu pilihan yang oke banget Untuk menyikat si Field-nya Karena kalau misal kita sikat kartu lainnya gitu ya Kita coba lihat untuk Fluhundress Biasanya sih Fluhundress itu kan Yang paling basic adalah kita start dengan Robina Nah itu kita bisa full combo Nah tapi berkat adanya si Field ini Kita bisa dalam terkutip membuat monster-monster Fluhundress lainnya Yang level 1 ya itu Sebagai dalam terkutip Robina juga Karena kita bisa mengakses Robina Menggunakan si Field-nya Dan sekarang juga kita sudah memiliki Si Quick Spell terbaru Yaitu si Fluhundress and Advent of Adventure Yang nanti bisa menggantikan Book of Moon juga Jadi kalau misal kita manggil Robina Atau monster Fluhundress yang lain gitu ya Dan ternyata Kayak di Effect Failure Atau di Impermanance Kita tinggal sikat aja Pakai si Advent Adventure Dan kita bakal dapetin Satu monster Fluhundress lagi Oke Jadi ini merupakan pilihan yang oke Ada kemungkinan juga nanti bakal dilimit Seperti OCG sih ya Karena untuk di TCG memang tidak pernah tersentu sama sekali Si Fluhundress ini Termasuk juga dengan si Branded Opening Tidak pernah tersentu Yang tersentu adalah si Branded Fusion Kalau nggak salah ya Branded Fusion semi-limited di OCG Sedangkan di TCG Oh unlimited ternyata Benar-benar tidak tersentu Ya tapi Fine-fine aja sih ya Tidak tersentu pun Kayaknya dominansinya Ya memang Lebih dari biasanya Tapi nggak kayak Splite Ataupun kayak Si Terlamon Si Branded ini Dan kita akan melihat Kartu-kartu yang dilepas Karena memang inilah kartu-kartu Yang tidak berdosa juga ya Ada Prankage Roxies Ini dulu memang Salah satu kartu yang Disikat di Awal-awal Bandlist Master dulu ya Emang lawak banget Mungkin itu Terus kemudian ada Sky Striker Mecha Widow Anchor Ini di TCG Juga sudah unlimited ya Tapi kalau untuk di Di TCG Kalau nggak salah Mulai dilepas Sedikit demi sedikit Di OCG Dari dulu kayaknya Unlimited Atau kebalik ya Kayaknya di OCG Yang asalnya Tidak unlimited Baru dilepas menjadi Unlimited Di TCG Kayaknya dari dulu Unlimited Dan bahkan Dan bahkan memang Sky Striker ini Lebih strong di OCG Dibandingkan dengan TCG Jauh pun di TCG Kita punya Si Mystic Mind Tapi di OCG Kita punya Kaiser Colosseum Serupa tapi Tidak sama ya Dari segi Kemampuannya Dan Ini adalah salah satu Kartu yang oke banget Selain kita bisa Negate Kita juga bisa Punya kesempatan Untuk menculik Monster tersebut Yang artinya Lawan akan Berkurang kesempatannya Untuk bisa Mengupgrade monsternya Entah dia Mau gunakan Sebagai link material Atau access material Atau synchro material Dan semacamnya Plus video anchor ini Tidak limited activation Jadi Ini adalah kartu yang Oke banget Super rare ya Kita tinggal crafting Kalau super rare CP Kayaknya Kita bakal Jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Ultra rare CP Kemudian disini Ada The Phantom Knights Of Torn Scale Waduh Di OCG Masih semi limited Di TCG Tidak tersentu sama sekali Karena Si Torn Scale ini Merupakan Suatu combo starter Dari Apa namanya Phantom Knights Jadi kayak 1.5 card combo lah Kurang lebih Karena kita butuh Diskar satu kartu Untuk bisa menggunakan Si efek dari Si Torn Scale Waktu Pas ini Disame limited Jadi sih masih Ya oke lah ya Karena memang Si Phantom Knights Adventure itu Merupakan Salatu top deck juga Baik di TCG Opa OCG Makanya waktu itu Mungkin Si Torn Scale ini Juga coba disikat Tapi sekarang karena Si Adventure Token Sudah disikat ya Kemarin si Water Encantress Sudah jadi limited Mungkin Si Konami ini Menganggap bahwa Si Phantom Knights Itu tidak Terlalu beresiko Untuk Dilepas Tapi Phantom Knights Ingat lagi ya Kita masih punya Rusty Bardish Kita masih punya Kartu-kartu lainnya Dan dengan Phantom Knights Kita bisa Membuat Board yang full Negat Negatnya Tapi ke arah Monster Ya mungkin Bisa 2-3 Negat lah Kita bisa dapatkan Dengan Phantom Knights Ini sebenarnya Kartu yang sangat Oke banget Dan ini juga Adalah One card Issold Kita Sudah Tidak memiliki Halky Fabrics Tapi kita masih punya Issolde Walaupun lebih terbatas Dari segi penggunanya Tapi efek Dari Issolde Itu sangat Oke juga Dan bisa berakibat Ke banyak hal Bisa FTK juga Dan ini ada Virtual World Roshi Lalo Ini juga adalah Salah satu kartu Yang aneh banget Yauk itu Kenapa sampai di Semi Limited Karena emang ini Pas awal-awal banget Ketika Awal Forbidden List Untuk Master Duel Forbidden List pertama Ini adalah salah satu Kartu yang disikat Karena waktu itu Memang Virtual World Menjadi salah satu Top deck Tapi ya Why Lalo Mungkin karena emang Lalo ini dia punya Sifat untuk bisa Spesial Soal Monster Dari Graveyard Tapi ya Enggak lah Karena emang Yang bikin Virtual World Itu strong banget Adalah si Kalamitis Ketika Kalamitis Disikat Memang si Kekuatan dari Virtual World Menurun jauh Walaupun Sebenernya si Virtual World ini Bisa kita coba Komunisikan dengan Sword Soul juga sih ya Tapi Walaupun seperti itu Dari segi Dominansi juga Gak sebesar Yang lain-lainnya Oke jadi Hanya itu saja Kartu-kartu yang Berubah Di Forbidden Dan Limited Saat ini Tidak ada kartu yang Dilimit Hanya ada yang Di Semi Limited Dan ini sih Komorjudi Geli-geli sih ya Longjuan Semua Limited Juga ya It's oke Walaupun Ini akan menggunakan Kesempatan kita Untuk bisa Manggil Baron The Fleur Di First Term Bukan di First Term Di awal Duel Tapi ya Yang namanya Kayak Longjuan Itu bisa kita Akses dengan Sangat mudah Opening Menurut jadi Sangat aman Untuk branded Karena di OCG Juga sudah Kelihatan Aman-aman aja Semua Limited Bahkan sekarang Sampai di Limited Untuk Si Field Ini oke ya Dan mudah-mudahan Juga akan Dilimit sih Kayaknya sih Nunggu Apa namanya Nunggu Udah pada Dapetin Si Advent Adventure Dulu baru Dilimit Kayaknya sih ya Dan untuk Yang Semi Limited Ini Jadi Unlimited Ini sudah sangat wajar Ini adalah kartu-kartu Yang tidak Berdosa Di Master Duel Oke mungkin Itu aja yang Bisa dibahas Dari Forbidden Dan Limited List Untuk Di Master Duel Yang akan berlaku Mulai tanggal 28 Oktober 2022 Jadi nanti Buat Sobelis itu yang Punya Kartu-kartu ini Tapi ini Rare dan normal Juga sih ya Jadi kayaknya Gak akan Terlalu peduli sih Kayaknya Sobelis yang kejual Mereka ini adalah Kayak Ultra Rare Atau Super Rare Mungkin akan Diperlukan Untuk bisa Di Dismantle Oke Jangan lupa subscribe Untuk kutusah-kutusah Karena update bro Dari Yugus Indonesia Like dan share juga Video ini Terutama kepada Sobelis lainnya Yang suka banget Dengan Yu-Gi-Oh Master Duel Sampai jumpa Di video lainnya Dan jalan terus Dulis Indonesia Daniel Terima kasih'tan Sampai jumpa Terima kasih.